Kesabaran terbagi menjadi dua, yang pertama sabar atas sesuatu yang tidak kamu inginkan dan yang kedua sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan karena setiap apa yang kita timpa, apa yang kita rasa, apa yang kita punya baik itu berupa kebahagiaan ataupun tidak berupa sesuatu keberhasilan ataupun tidak kita harus tetap perlu mendepankan yang namanya sabar karena hanya dengan sabar ini kita akan selamat daripada api-api yang bisa kemungkinan membakar karena ternyata banyak orang-orang tidak bisa bersabar atas segala sesuatu yang tidak diinginkan hingga pada akhirnya ia hidupnya merasa sengsara dan lebih buruknya lagi hingga ia sampai menuju ke titik gila dimana ia sangat tidak ikhlas dengan apa yang diputuskan dengan Tuhan maka dari itu sabarlah terima apapun yang ada apapun yang Tuhan berikan karena hanya ikhlaslah yang akan memberikan kamu keselamatan lalu sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan iya begitulah apabila kamu mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan kamu harus sabar sabar untuk tidak menyombongkan diri ataupun melakukan segala sesuatu yang tidak baik karena kita ini tidak hidup sendiri apabila kita tidak sabar kita tidak sadar tak kalah semua keinginan kita terpenuhi lantas kita menjadi sobong berlaku seenaknya sendiri menyakiti hati orang-orang lain nah dengan sakit hatinya orang lain ini bisa menimbulkan sesuatu yang malah petaka bagi kita maka dari itu sabarlah dalam setiap keadaan supaya kita selalu berada dalam jalan keselamatan